Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pengumuman lagi sekarang harga minyak tambah mahal diselain itu sayuran sekarang ikut-ikutan naik cengek lomba cabai-cabai tanjung cengek caplak semua jadi sekarang sayuran juga ikut-ikutan naik ya mungkin karena menjelang tahun baru ya jadi biasanya menjelang tahun baru itu harga-harga pada naik ditambah lagi cuaca-cuaca yang suim hujan jadi apa panen-panen banyak yang gagah dan akhirnya barang jadi langka nah itu kan pengaruh-pengaruh dengan harga-harga sayuran dan biasanya tahun kemarin juga sama tiap tahun baru atau hari-hari besar mungkin itu harga-harga suka ada kenaikan dikarenakan kelakaan barang naiknya juga kalau sayuran kan sayuran besar naiknya lumayan lah dan hampir semua sayuran hampir semuanya naik kalau kering-keringan dari kemarin udah pada naik seperti aci terigu terigu terus minyak terus bumbu-bumbu yang lainnya juga dari kemarin udah naik terus kerupuk-kerupuk naik rentengan-rentengan ada kenaikan sedikit nah cuman tidak terlalu besar ya kalau yang besar mah minyak aja yang naik minyak sama aci itu mungkin keringan mah yang naiknya kalau jengko masih 2420 lah ngejualan sekarang kalau suuk OB jual 28 yang dibaliknya 32 kalau minyak yang dua liter itu kan jual sampai 38 Sekarang 38.000 yang isi dua liter kalau yang seleternya 20 sekarang ngejualan kalau bawang putih bawang putih ini mau jual seberapa 7.000 kalau kiluan 26 kalau baam bombay bombay jual 24 kiluan 22 22 ya kalau banyak-banyak pisan gitu ya bisa jual 20 terus kalau cabai kering jual ngosan 7.000 kalau ngosannya kalau kiluannya 65 lah cabai kering sengek yaplah kering juga sama terus kemiri juga jual 36 kalau ngosan 4.000 4.000 kalau gula aren gula aren gula aren itu kalau eceran 20 kalau sama cangkangnya kalau dibuka ya kalau dibuka 20 kalau sama cangkangnya jual 18 kalau gula aren ya gula aren kalau gula kelapanya jual 16.000 16.000 kalau kiluan ya kalau banyaknya mungkin 15 bisa lah di atur-atur nah itu kalau semacam ladaku itu juanya serenteng 11.000 rohiko 5000 serenteng masako juga sama 5.000 5.000 serenteng isinya 12 kalau untuk kecap bango kecap bango yang rentengan itu jual 11.000 serenteng isinya 12 bis kalau untuk kerupuk-kerupuk yang itu yang warna merah yang putih itu ngejual kalau sekilonya 14.000 kalau perampatan 4.000 ya kalau kiluan ya 14.000 jualan di sini di Bandung ya kalau di luar petangga tahu soalnya kan beda-beda lokasi kan beda-beda harga kalau ini untuk di Balai Endah di Bandung aja soalnya setiap-tiap daerah itu kan beda harga-harganya kalau nah ini cek merah naiknya besar sampai jual 80 kalau yang hijaunya sekarang sampai jual 60 kalau yang bang berbes yang bagus 28 jual deh kalau yang bawang sumenegnya 40 kalau ngkau masih 5.000 lah kalau masih murah karena masih banyak kalau 25.000 kalau kentang-kentang dieng 14.000 kuartal ya 8.000 lah sampai 10 kalau yang besarnya 10 nah itu kalau terus kalau Bang berbes yang murahnya 20 kalau cabai genotnya itu jual 16.000 tomat masih murah 6.000 5.000 juga bisa dijual kalau cabai di Tanjung mahal jual sampai 60 untuk hari ini kalau kemarin masih kuat 50 kalau juduk-purut itu mahal 40 hari ini untuk hari ini terus lemon 14 16 kalau itu 24 bawang batu bawang batu ini ya bang yang murahnya ini 20 bawang putih yaitu masih 26 ini yang mahalnya jual sampai 80 untuk hari hari ini kemarin masih 50 itu mungkin untuk harga-harga di hari ini ya karena setiap hari setiap hari ada perubahan kalau urusan-urusan sayuran-sayuran ini mah tidak tetap gitu selalu berubah-rubah sesuai cuaca ya ya intinya gimana belanja di induknya aja kalau di induknya mahal kita jual mahal lagi kalau di induknya belanjanya kita murah ya kita jual disini murah lagi kalau kita mah pedagang disini di pasar kecil yang ngikutin aja dari induk gitu kalau urusan harga mah ya kalau di sini mah di pasar mah jualnya gimana umumnya aja sesuai pasaran kalau jual kita kemahalan juga enggak laku nantinya ya ikuti aja kalau minyak mah yaitu yang kecil 20 yang ukuran slater yang dua liter 38 terus kalau pakai cap-pecapan gitu mah tetap udah naiknya dari kemarin-kemarin siang gitu mah kalau pacin siasa udah naik jualnya 10.000 yang besar belinya 95 cuman punya gope cuman punya 100 perak nah tipis kalau dari keringan yang paling ngambil yang dari 10.000 tuh 500 perak kadang kalau dari 5.000 sekarang 400 perak kalau dari kering-keringan sangat tipis banyak jadi ah tipis deh kalau dari semacam bango nah itu paling 10 berapa paling jual 11 gitu ikan seribu juga kurang dari serenteng tuh kadang kalau dari roiko tuh paling-paling punya gope dari serenteng deh kalau habis kartonnya baru ada untung kalau punya kalau jual serenteng dua renteng itu sama keresek juga habis sangat tipis soalnya sih kalau dari kering-keringan mah ya kalau sayuran lumayan cuman ada resikonya aja kalau paling keringan waduh sangat tipis cuman ya memang umumnya juga gitu semua juga ngambilnya segitu enggak enggak besar-besar kalau di pasar memang umumnya sedikit ngambilnya selancar aja nah ini kalau seleri sekarang maha jual sekarang 36 terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh